Polda Banten belum bisa menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran UU ITE yang disampaikan Ros, mantan suami Norma Risma, gara-gara dugaan Indehoy dengan mertuanya viral di media sosial. Kabit Humas Polda Banten Komisaris Besar Sinto Silitonga menyatakan laporan, Ros belum bisa ditindaklanjuti lantaran, bukti pengaduan yang dibawa dinilai belum cukup. Dari hasil gelar sesuai SOP, dalam pelayanan laporan polisi di SPKT Polda Banten, disimpulkan bahwa pelaporan belum memenuhi bukti-bukti yang mendukung dugaan tindak pidana ITE tersebut. Ujar Sinto kepada wartawan, Rabu, 4 atau 1. Karena itu, Sinto mengatakan polisi belum menerbitkan laporan polisi terhadap aduan yang disampaikan Ros. Sementara itu, Polda Banten bakal tetap mengusut kasus yang ramai diperbincangkan di media sosial tersebut secara profesional dan transparan. Sinto juga mengatakan polisi mengedepankan upaya edukasi dan peringatan terhadap konten-konten yang dianggap mencemarkan nama baik seseorang sesuai S. Eka Polri nomor 2 tanggal, 19 Februari 2021. Sebelumnya, Ros mendatangi Polda Banten pada 21 Desember untuk melaporkan dugaan pelanggaran UU ITE. Di media sosial, viral cerita Ros si diduga Indehoy dengan ibu mertuanya. Cerita itu dituturkan oleh perempuan bernama Norma Risma yang mengaku mantan istri Roy. Mantan suami Norma Risma, Rojuzai Hakiki merasa jadi korban usai dipermalukan se-Indonesia. Rojuzai Hakiki, mantan suami Norma Risma, tampaknya tidak kuat menerima cobaan yang terjadi. Rojuzai Hakiki bahkan mengaku depresi berat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!